Intro Sudah lebih dari 15 tahun berdiri, Gedung A Kampus Utama Untirta mengalami beberapa kerusakan dan harus dilakukan pembenahan. Dalam renovasi tersebut berdampak pada kegiatan perkuliahan. Berikut liputannya untuk Anda. Proses pembenahan Gedung A Universitas Sultan Agang Tirta Yasa sudah mulai terlihat perbedaannya. Dilihat dari jalur utama masuk hingga penampilan luarnya sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Namun, apakah fasilitas di dalamnya sudah baik juga seperti penampilan luarnya? Berikut informasi sengkapnya. Gedung A berdiri sejak tahun 2002. Sudah berumur lebih dari 15 tahun, tentu banyak perubahan yang terjadi. Seperti warna cat yang sudah kusam, ruang kelas yang kotor, dan toilet kumuh dianggap perlu adanya perbaikan. Walaupun menggunakan anggaran, pembenahan ini dilakukan untuk kenyamanan kegiatan belajar-mengajar. Pada hari Kamis tanggal 21 minggu lalu, kita telah berhasil meminta tanggapan dari Deden Heri Hermawan selaku Kepala BUKK Universitas Sultan Agang Tirta Yasa. Berikut tanggapannya. Jadi gini, untuk gedung A itu kan sudah lama ya. Gedung itu kan dibangun 2004 ya. 2002 lah. 2002 hampir 18 tahun belum pernah diperbaiki. Dan itu memang gedung itu sudah mulai banyak kebocoran, banyak kerusakan. Nah, ini kan salah satu tujuan kita kan adalah memberikan pelayanan yang bagus ya, yang baik. Walaupun itu, daripada nanti mengganggu, ya baik kita perbaiki. Walaupun memang sekarang ini kita sedang membangun kampus baru ya. Tapi kan nggak ada salahnya loh, kampus yang sekarang diperbaiki. Karena nanti ke depan masih tetap dipakai gitu. Walaupun nanti kita pindah ke jenang sehari ya. Namun waktu pembenahan yang kurang efektif, dia nggak mengganggu proses pembelajaran. Sebenarnya agak keganggu sih, soalnya nggak ganggu MK gitu lah, karena suara berisik gitu. Tapi kalau demi kemajuan kampusnya gitu, biar gedungnya bagus, ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya sih perlu ya, Pak. Soalnya, ya awalnya kan emang gedung A itu kan gedungnya sudah lama, dan yang menurut saya itu ya kadang, apa ya, kurang layak pakai gitu. Jadi menurut saya sih perlu ada pembangunan ini. Tenggapan saya sih baik ya, karena bisa memperbaharui gedung yang lama. Dan bagus juga sih kalau dilihat kalau ada tamu yang datang, jadi kelihatannya bagus. Tapi kalau menurut saya sedikit mengganggu, apalagi kalau kita lagi MK, kayak gitu. Nah, mengganggu kenapa? Karena dari pembangunan kan pasti, apa ya, menghasilkan bunyi bising kayak gitu. Jadi kayak kalau kita lagi belajar, dosen lagi ngejelasin itu kayak kadang suka, apa sih itu dosen ngomong apa, karena ketutup sama suara bising itu. Setelah proses pemenahan gedung A ini selesai, diharapkan sifritas akademika dapat menjaga sarana dan digunakan dengan baik. Titan dan Imam melaporkan untuk Untir Tatif. Tahun baru, gedung baru tentunya semangat baru yang dirasakan Sobat Kampus saat ini. Benar sekali, Ca. Nah, Sobat Kampus, fasilitas baru lainnya juga sedang dibangun oleh Kampus Ngeta, yaitu penambahan naan parkir di belakang gedung A. Berikut informasinya untuk Anda. Halo Sobat Kampus, belakang ini Untir Tatif sedang melakukan banyak sekali renovasi. Salah satu ya, pembangunan parkiran baru bagi kendaraan roda dua. Kira-kira apa yang mendasari Kampus membangun fasilitas baru ini? Berikut liputan selengkapnya. Di awal tahun 2019 ini, Kampus A Untir Tatif sedang banyak dilakukannya pembangunan. Mulai dari pembenahan gedung, hingga pembangunan fasilitas baru berupa parkiran untuk kendaraan roda dua. Parkiran yang tersedia saat ini sudah terlihat padat, terutama parkiran kendaraan roda dua. Oleh karenanya, ada pendambahan lahan parkiran baru di belakang gedung A. Kita mengantisipasi, karena kan kendaraan bermotor banyak ya, terutama motor ya, motor roda dua itu, saya lihat sudah tidak tertampung di parkiran yang sekarang. Jadi kita mencari alternatif gitu, mencari alternatif untuk parkiran kendaraan roda dua. Alternatif parkir lah. Nanti parkiran kita arahkan semua ke sana, parkiran kendaraan roda dua ya, jadi tidak ada yang di pinggir jalan, tidak ada yang di depan fakultas. Kita semua, kita coba arahkan ke parkiran itu. Itu kalau kita total sekitar 300 motor masuk. Pembangunan parkiran baru ini sudah sejak lama dibicarakan, namun, baru sekarang prosesnya dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pihak kampus lebih memfokuskan pada pembeliharaan gedung. Rencananya, parkiran tersebut akan selesai akhir Februari ini. Tentu saja pembangunan ini mendapat tanggapan positif dari mahasiswa, terutama bagi pengendara kendaraan roda dua. Kalau menurut saya, itu efektif banget buat ngurangin pembudakan kendaraan yang... Sekarang kan kalau parkir, mahasiswa pada pinggir jalan gitu kan, bikin jalan sempit, terus di depan kantin juga kan penuh sama motor. Jadi buat, supaya ngurangin, apa ya, kepadatan parkiran di sini juga biar rapih. Semoga dengan fasilitas baru tersebut, akan menambah kenyamanan bagi mahasiswa juga sivitas akademik kampus Untirta. Afandi dan Ladiantri melaporkan untuk Untirta TV. Semoga lahan parkir baru tersebut dapat membuat Untirta lebih rapih, khususnya area parkir. Baik Sobat Kampus, setelah ini akan ada informasi yang tidak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Untirta News. Terima kasih. Terima kasih.